Intro Kembali pelajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 dari buku matematika BSE sekolah menengah pertama kelas 7 bab 1, bilangan bulat anak-anak ini pengayaan 2, perkalian dan pembagian bilangan bulat ada di halaman 55 ini materi kurikulum merdeka 2022 baik, anak-anak sudah siap belajar ibu akan membahas jangan lupa berdoa sebelum belajar materi pengayaan 2, anak-anak perkalian dan pembagian mari kita terapkan yang telah kita pelajari untuk belajar mandiri dan latihan soal ke 1, perkalian anak-anak ini soal nomor 1 plus 2 dikali plus 5 ini sama dengan kalau plus dikali plus hasilnya plus 2 dikali 5 10, anak-anak hasilnya plus 10 soal ke 2 plus 3 dikali minus 8 ini sama dengan plus dikali minus hasilnya minus 3 dikali 8 24 hasilnya minus 24 ke soal ketiga minus 4 dikali plus 9 ini sama dengan minus dikali plus hasilnya minus 4 dikali 9 36 hasilnya minus 36 anak-anak lanjut ke soal ke 4 minus 6 dikali minus 7 sama dengan minus dikali minus hasilnya adalah plus 4 dikali 7 6 dikali 7 hasilnya 42 ke soal ke 5 2 dikali minus 6 dikali plus 10 ini sama dengan plus dikali minus hasilnya minus minus dikali plus hasilnya minus anak-anak 2 dikali 6 12 12 dikali 10 120 hasilnya minus 120 ke soal ke 6 anak-anak minus 3 dikali 8 dikali minus 2 minus dikali plus hasilnya minus dikali lagi minus hasilnya plus anak-anak disini 3 dikali 8 ini 24 dikali 2 48 anak-anak hasilnya plus 48 soal ke 7 anak-anak dalam kurung minus 9 pangkat 2 ini kalau ibu jelaskan panjang menjadi minus 9 dalam kurung dikali dengan minus 9 disini sama dengan minus dikali minus hasilnya plus 9 dikali 9 81 jadi kalau kita termati ini kalau tanda minusnya dalam kurung ini hasilnya plus anak-anak karena pangkatnya 2 atau pangkatnya genap ke soal ke 8 minus 9 pangkat 2 tanpa tanda kurung ini artinya minus selanjutnya 9 dikali dengan 9 sama dengan minus 9 dikali 9 81 anak-anak bisa kita membedakan antara soal nomor 7 dan 8 lanjut ke soal ke 9 anak-anak dalam kurung minus 4 pangkat 3 kalau pangkatnya ganjil anak-anak perlu ketahui kalau disini minus nanti hasilnya minus anak-anak langsung 4 pangkat 3 itu 64 bisa jadi hasilnya minus 64 bisa kalau anak-anak mau cara panjang seperti ini minus 4 dikali dengan minus 4 dikali lagi dengan minus 4 ini sama dengan minus dikali minus plus dikali minus hasilnya minus anak-anak 4 dikali 4 16 16 dikali 4 64 hasilnya minus 64 soal nomor 10 anak-anak 0,7 pangkat 2 ini sama dengan 0,7 dikali dengan 0,7 sama dengan cara cepatnya 7 dikali 7 49 disini ada 1 2 2 angka di belakang koma 1 2 hasilnya adalah 0,49 ke soal nomor 11 minus 3 per 5 dikali plus 5 per 8 ini sama dengan ini minus dikali plus hasilnya minus bisa kita sederhanakan 5 dengan 5 anak-anak 5 dibagi 5 1 5 dibagi 5 1 hingga 3 dikali 1 3 per 1 dikali 8 8 minus 3 per 8 ke soal nomor 12 anak-anak 8 dikali minus 1 per 4 dikali minus 7 sama dengan kita sederhanakan bisa anak-anak tandanya dulu plus dikali minus minus dikali minus lagi plus anak-anak ini 8 8 dengan 4 kita sederhanakan 4 dibagi 4 1 8 dibagi 4 2 2 dikali 1 2 dikali 7 14 hasilnya plus 14 per 1 ini sama dengan plus ini per 1 anak-anak ini sama dengan plus 14 langsung plus 14 boleh lanjut ke soal kedua pembagian soal nomor 1 anak-anak plus 12 dibagi plus 6 jelas kalau plus dibagi plus hasilnya plus 12 dibagi 6 2 hasilnya plus 2 soal kedua plus 10 dibagi minus 2 sama dengan plus dibagi minus hasilnya minus 10 dibagi 2 5 hasilnya minus 5 ke soal ketiga minus 18 dibagi plus 6 sama dengan minus dibagi plus hasilnya minus 18 dibagi 6 hasilnya 3 minus 3 soal keempat minus 42 dibagi minus 7 sama dengan minus dibagi minus hasilnya plus 42 dibagi 7 sama dengan 6 ke soal kelima 0 dibagi minus 3 hasilnya sama dengan 0 anak-anak lanjut ke soal ke 6 anak-anak plus 3,2 dibagi minus 8 ini sama dengan cara mudahnya plus 32 per 10 dibagi dengan minus 8 ini sama dengan plus 32 per 10 dikali minus 1 per 8 disini sama dengan kita sederhanakan 8 dibagi 8 1 32 dibagi 8 4 hasilnya minus minus 4 per 10 kalau bentuk desimal minus 0,4 ke soal ke 7 minus 2 per 3 dibagi 6 ini sama dengan kita ubah dalam bentuk perkalian anak-anak minus 2 per 3 dikali dengan 6 itu sama dengan 6 per 1 kebalikannya 1 per 6 anak-anak ini sama dengan baru kita sederhanakan minus dikali plus hasilnya minus 2 dibagi 2 1 6 dibagi 2 3 1 dikali 1 1 per 3 dikali 3 9 hasilnya minus 1 per 9 ke soal nomor 8 minus 12 dibagi minus 4 per 7 berarti sama dengan minus 12 kita kali dengan kebalikan minus 4 per 7 itu minus 7 per 4 baru ini kita sederhanakan minus dikali minus hasilnya plus 4 dibagi 4 1 12 dibagi 4 3 3 dikali 7 21 hasilnya plus 21 ke soal ke 9 anak-anak disini 5 per 8 dibagi minus 3 per 4 sama dengan 5 per 8 dikali dengan kebalikan minus 3 per 4 itu minus 4 per 3 sama dengan plus plus dikali minus hasilnya minus kita sederhanakan 4 dibagi 4 1 8 dibagi 4 2 5 dikali 1 5 per 2 dikali 3 6 hasilnya minus 5 per 6 anak-anak ibu ibu lanjut membahas ke soal ketiga hitungan dengan operasi perkalian dan pembagian ke soal ke 1 minus 4 dibagi minus 2 dikali 7 ini sama dengan pembagian kita dulukan kali kita turunkan minus dibagi minus hasilnya plus 4 dibagi 2 2 anak-anak tinggal plus 2 dikali 7 sama dengan 14 plus 14 ditulis 14 cukup anak-anak ke soal kedua 20 dikali minus 3 dibagi minus 5 ini kali didulukan dibagi minus 5 ini diturunkan ini sama dengan plus dikali minus hasilnya minus 20 dikali 3 60 anak-anak ini sama dengan minus dibagi minus hasilnya plus 60 dibagi 5 12 hasilnya plus 12 anak-anak kelanjut ke soal ketiga 6 dibagi dengan minus 9 dikali dengan 15 berarti ini karena 9 lebih besar dari 6 maka ini kita jadikan bentuk perkalian saja anak-anak agar lebih mudah seperti ini menjadi 6 dikali minus 1 per 9 disini selanjutnya dikali 15 seperti ini sama dengan kita sederhanakan 6 dibagi 3 dapat 3 9 dibagi 3 dapat 3 selanjutnya 3 dibagi 3 dapat 1 15 dibagi 3 5 sekarang tandanya plus dikali minus 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 dikali plus minus tinggal 3 dikali dengan 5 3 dikali 1 dikali 5 hasilnya 15 minus 15 hasilnya anak-anak ke soal nomor 4 anak-anak minus 3 dikali 6 dibagi minus 12 ini bisa kita jadikan bentuk perkalian dulu boleh anak-anak ini kita ubah dulu sama dengan minus 3 dikali dengan 6 selanjutnya dikali dengan minus 1 per 12 kebalikan dari minus 12 sama dengan baru kita sederhanakan disini atau tandanya dulu minus dikali plus minus dikali minus plus disini selanjutnya kita sederhanakan 3 dibagi 3 1 12 dibagi 3 4 4 dibagi 2 2 6 dibagi 2 3 tinggal 1 kali 3 3 kali 1 3 3 per 2 plus 3 per 2 boleh juga dalam bentuk 1 1 per 2 soal nomor 5 anak-anak minus 48 dibagi minus 8 dibagi minus 4 ini boleh diubah dalam bentuk perkalian saja anak-anak disini bisa jadi minus 48 selanjutnya dikali dengan minus 1 per 8 dikali lagi dengan minus 1 per 4 seperti ini akan lebih mudah anak-anak minus dikali minus plus dikali minus dasarnya minus selanjutnya kita kita sederhanakan 48 dibagi 8 1 48 dibagi 8 6 sekarang 4 dibagi 2 2 6 dibagi 2 3 hasilnya 3 kali 1 kali 1 3 per 1 kali 2 2 minus 3 per 2 ke 6 anak-anak 2 per 3 dibagi minus 9 per 4 dikali 4 ini kita jadikan perkalian semua 2 per 3 dikali minus 4 per 9 selanjutnya dikali dengan 4 sama dengan plus dikali minus minus dikali plus hasilnya minus anak-anak ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi 2 dikali 4 8 8 dikali 4 32 ini per 3 kali 9 27 27 ini minus 32 per 27 bisa juga dalam bentuk minus 1 5 per 27 soal nomor 7 anak-anak 1 per 7 dikali minus 10 per 9 ditambah minus 5 per 14 ini sama dengan ada perkalian ada penjumlahan perkalian kita dulukan penjumlahan kita turunkan disini minus 5 per 14 disini selanjutnya kita kalikan plus dikali minus hasilnya adalah minus 1 kali 10 10 per 7 kali 9 63 kita cermati kalau penjumlahan disini penyebutnya harus kita samakan anak-anak maka dari itu kita cari dulu KPK dari 63 dan 14 hitung disini 63 dan 14 ini ini kena bisa dibagi 2 63 tidak bisa kita turunkan 14 dibagi 2 7 selanjutnya kita bagi 3 anak-anak disini ini bisa dibagi 3 63 ini dibagi 3 21 7 dibagi 3 tidak bisa kita turunkan 21 dibagi 3 bisa ini 21 dibagi 3 7 7 dibagi 3 tidak bisa kita turunkan selanjutnya kita bagi 7 disini 1 disini 1 KPK kelipatan persekutuan dari 63 dan 14 ini sama dengan 2 dikali yang disini anak-anak dikali 3 dikali dengan 3 selanjutnya dikali 7 sama dengan 2 dikali 3 6 6 dikali dengan 3 18 18 dikali 7 berulis dulu disini 18 dikali 7 7 dikali 8 56 7 dikali 1 7 ditambah 5 126 anak-anak ini sama dengan 126 jadi menjadi minus disini per 126 ditambah lagi disini minus terus disini minus disini plus per 126 63 menjadi 126 itu tadi dikali 2 anak-anak ini kalau dikali 2 berarti atas juga dikali 2 disini 10 dikali 2 20 14 menjadi 126 ini dikali 9 anak-anak ini dikali 9 berarti ini dikali 9 atas juga dikali 9 5 dikali 9 45 ini sama dengan minus ditambah minus hasilnya minus ini per 126 ini kita tulis dulu 20 ditambah dengan 45 berarti 65 anak-anak hasilnya adalah minus 65 per 126 lanjut ke soal keempat anak-anak hitungan dengan kombinasi 4 operasi soal ke satu minus 4 plus 2 dikali minus 3 tambah ada tambah ada kali kali kita dulukan berarti minus 4 kita turunkan tandanya tambah plus dikali minus hasilnya minus 2 dikali 3 6 hasilnya minus 6 minus 4 ditambah minus 6 hasilnya minus 10 ke soal kedua disini anak-anak minus 8 minus 6 dikali 3 disini ada kurang ada kali ini kita dulukan kalinya sama dengan minus 8 dikurang 6 dikali 3 18 sama dengan minus 8 minus 18 berarti minus 26 atau minus 8 dikurang 18 ini anak-anak soal ketiga 18 dikurang 72 dibagi minus 9 pembagian kita dulukan 18 kurang ini kita turunkan plus dibagi minus hasilnya minus 72 dibagi dengan 9 itu 8 ini dikurang minus sama dengan ditambah 18 ditambah dengan 8 sama dengan 26 anak-anak ke soal keempat 3 dikali dalam kurung minus 7 minus 5 ini sama dengan dalam kurung kita selesaikan dulu berarti 3 dikali minus 7 minus 5 minus 12 sama dengan plus dikali minus hasilnya minus 3 dikali 12 36 hasilnya minus 36 anak-anak ke soal kelima kita 5 dikurang 19 dibagi minus 2 ada kurung ada bagi ini berarti bagi kita turunkan anak-anak disini minus 2 5 dikurang 19 ini sama dengan minus 14 sama dengan minus dibagi minus hasilnya minus 14 dibagi 2 sama dengan 7 hasilnya minus 7 ke soal ke 6 anak-anak disini soal nomor 6 4 dikali minus 2 ditambah minus 14 dibagi 2 ini yang kali dan bagi ini kita selesaikan dulu boleh langsung seperti ini plusnya kita turunkan plus dikali minus hasilnya minus 4 dikali 2 8 anak-anak minus 8 disini minus dibagi plus hasilnya minus 14 dibagi 2 7 sama dengan minus 8 plus minus 7 sama dengan minus 15 kalau soal ketujuh anak-anak 36 dibagi dalam kurung minus 2 pangkat 2 sama dengan 36 ini dibagi ini dalam kurung dulu berarti minus 2 ini dikali dengan minus 2 seperti ini agar anak-anak lebih paham sama dengan 36 dibagi dengan minus dikali minus plus 2 dikali 2 4 hasilnya 4 plus sini 36 dibagi 4 9 ke soal nomor 8 10 dikurang 4 kuadrat sama dengan 10 dikurang dengan yang kuadratnya didulukan dikurang 16 4 kuadrat 16 10 dikurang 16 minus 6 anak-anak lanjut ke soal nomor 9 anak-anak dalam kurung minus 5 pangkat 2 ditambah dengan minus 5 pangkat 2 baru di dalam kurung ini bubedakan biar anak-anak paham disini berarti ini minus 5 minus 5 ini dikali dengan minus 5 ditambah dengan kalau ini minus seperti ini ini minus selanjutnya 5 dikali 5 seperti ini bedanya seperti ini berarti sama dengan minus dikali minus ini plus 25 dikali 5 25 ditambah dengan ini minus 5 dikali 5 25 plus 25 ditambah minus 25 sama dengan 0 anak-anak lanjut ke soal ke 10 minus 45 dibagi 3 kuadrat plus 15 ini yang pangkat 2 kita dulukan berarti disini minus 45 kita bagi dengan 9 ditambah dengan 15 ada bagi ada tambah ini kita dulukan plus 15 kita turunkan minus dibagi plus 45 dibagi 9 itu 5 anak-anak sini sama dengan minus 5 ditambah 15 plus 10 anak-anak ke soal nomor 11 20 ditambah 6 dikali dalam kurung 7 dikurang 10 ini sama dengan yang dalam kurung kita selesaikan dulu 20 ditambah 6 kali 7 dikurang 10 minus 3 anak-anak sama dengan ada tambah ada kali kali kita dulukan plus kita turunkan 6 dikali minus 3 minus 18 20 plus minus 18 itu sama dengan 20 dikurang 18 hasilnya 2 anak-anak ke soal soal nomor 12 12 dikurang 7 dikali dalam kurung ini anak-anak nanti menggunakan kurung kurawa seharusnya disini 8 ditambah minus 9 ini sama dengan yang kurung kita selesaikan dulu jadi 12 dikurang 7 dikali 8 ditambah minus 9 itu minus 1 sama dengan ada kurang ada kali kali kita dulukan berarti ini 12 kurang kita turunkan 7 dikali minus 1 itu minus 7 anak-anak selanjutnya 12 dikurang minus 7 itu sama dengan ditambah 12 ditambah 7 hasilnya 19 anak-anak selanjut ke soal nomor 13 3 per 4 ditambah dengan minus 2 per 3 dibagi 2 ini kita selesaikan dulu pembagiannya kita upah dalam bentuk perkalian sama dengan 3 per 4 ditambah dengan minus 2 per 3 dikali 1 per 2 disini sama dengan 3 per 4 plus disini 2 dibagi 2 1 selanjutnya 2 dibagi 2 1 minus dikali plus hasilnya minus 1 per 3 kita cermati KPK KPK dari 4 dan 3 disini ini ini belanja 5 anak-anak langsung dikalikan boleh 4 kali 3 itu 12 KPK 12 4 menjadi 12 ini dikali 3 atas kali 3 3 kali 3 9 sekarang tandanya minus 3 menjadi 12 ini dikali 4 maka atas juga dikali 4 1 kali 4 4 ini 9 per 12 plus minus 4 per 12 sama dengan 9 per 12 dikurang dengan 4 per 12 sama dengan 5 per 12 ke soal nomor 14 anak-anak 7 per 9 dikurang minus ini dalam kurung anak-anak 1 per 3 pangkat 2 kita selesaikan pangkat 2 nya dulu 7 per 9 dikurang dengan berarti minus 1 per 3 selanjutnya dikali dengan minus 1 per 3 sama dengan 7 per 9 dikurang dengan minus dikali minus ini plus 1 dikali 1 1 per 3 dikali 3 9 7 per 9 dikurang 1 per 9 sama dengan 6 per 9 baik ibu sudah selesai membahas materi ini terima kasih anak-anak sudah menonton semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar terima kasih dikali dikali